PL91 pesanan dari akun Bah Dina Dina Irawan Dari Tuku Biru ya Dengan variasi Toshiba Super Original Dikoneksi 8 set untuk Plus 1 setnya untuk tef ya lor Untuk tefnya kita pakai 524 Untuk finalnya sesuai variasi yang dipilih Untuk PL ini Perut yang perlu diperhatikan Sebelum melakukan instalasi Pastikan relay dalam kondisi aktif ya lor Dengan regulasi 12V Jangan lupa juga untuk input Pastikan terkoneksi dengan benar Yang ke selanjutnya Untuk IC yang ada di driver ini Tidak sembarangan bisa dikoneksikan ya lor Atau tidak dipasangkan ya Tidak semuanya bisa Karena kalau tidak sinkron Biasanya imbasnya stepper dia akan nyala Biasa akan menemukan Tegangan menyamai VCC Untuk pengetesan Nanti apabila dirumah ingin mau ngetes lagi Jangan diberi beban Terlebih dahulu ya Tapi untuk setiap pembelian Selalu kita sertakan video test on Khususnya untuk pembelian full set Kita pastikan untuk driver dalam kondisi normal Dan siap dilanjutkan untuk instalasi berikutnya Ini kalau Protect tadi Light indikator protect tadi Light indikator stepper tadi nyala Pada saat Relay belum on lor Tapi kalau sudah on Untuk steppernya dia akan mati Untuk DCO nya sudah auto ya Tinggal penyesuaian tegangan bias Bisa diambil dari kaki basis step Disini terbaca 580 Bagian PNP 570 Ini masih naik ya lor Nanti akan menyesuaikan keseimbangannya Oke untuk DCO nya 0, wah mantap lor Sudah dilengkapi dengan limiter juga Untuk bias ideal nya 550-650 mV Stepper Aktif ya Dalam waktu bersamaan Kita cek sinus output nya Itu sedikit ano Karena kita menggunakan tegangan Yang terlalu pendek lor Misal disini 80V Seharusnya untuk halving nya 160 ya Berhubung disini kita menggunakan Di 120V Jadi untuk perpindahan itu Sangat dekat lor Jadi Cacat sinus yang ada disini adalah Pada saat stepper itu Berpindah ya lor Tapi itu tidak masalah Oke ini sudah mulai bagus Karena limiternya sudah kita Settingkan juga lor Ini posisi Signal kotak ya Bagian atas sendiri Kita bisa sempilkan lebih dekat lagi lor Nah Kita batasin bagian limiternya lor Untuk tenaganya PL ini cukup bagus ya lor Nah ini baru untuk limitnya aktif ya lor Limitnya aktif Kita sesuaikan untuk limiternya Yang bagian bawah itu Cacat sinus pada saat perpindahan tegangan Maklum itu kelasnya emang seperti ini lor ya Mantap Jadi untuk ideal kelasnya itu Menggunakan tegangan dari setengah Huffing nya lor Kalau untuk PSU yang ada disini Hanya untuk memastikan driver dalam kondisi normal Tidak ada komponen terbalik Siap dilanjutkan untuk instalasi berikutnya Terima kasih banyak Buat Bah Dina Semoga cocok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton